Nah ini untuk PLN Ini untuk LAN PLN masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Japa Yanto Dalam video kali ini saya akan membahas Cara merakit ATS dengan menggunakan relay 220V Relaynya seperti ini Ini untuk relay Menggunakan relay untuk ATS Ini hanya untuk Instalasi rumah saja Yang bebannya kecil seperti 450W 900W Sampai 1300W ini Bisa menggunakan relay ini Yaitu dengan caranya Gimana untuk merakitnya Pertama Ini untuk LAN PLN Dan ini Jenset Biasa Biru netral Coklat Fasanya Terlebih dahulu Kita pasang Netral Netral ini Dihubungkan ke Nomor 7 Sebagai coilnya Di Kontak Relay ini Ini untuk Netralnya Setelah ini Netral Dari nomor 7 Kita Jemper ke nomor 6 NO N N N Kabelnya Sudah saya Siapin juga Kita Jemper seperti ini Untuk Ke nomor 6 NO N N Kita pasang dulu Setelah Kepasang Sekarang untuk Fasanya Dari LAN PLN Ke Coil Nomor 2 Seperti ini Ke Nomor 2 Ke LEN PLN Seperti ini Lalu Dari Coil 2 Ini Dijemper Ke Nomor 3 NO Seperti ini Seperti ini Ini untuk Instalasinya Dari PLN Sudah Kelar Tinggal Ke Outnya Instalasi Rumah Atau Kelampu Ini Kita ambil Nomor 1 Dan 8 Dari Common Relay Ini Kita pasang Netral Di Nomor 8 Dan pasang Di Nomor 1 2 Seperti ini Untuk Instalasi Dari PLN Sudah Kelar Sudah Selesai Kabel Kontrolnya Nah Lalu Dari Nomor 45 NC Ini Untuk Jalur Dari Jenset Kita Pasang Dulu Linenya Dari Nomor 4 Kita Masuk Ke Strum Atau Pasanya Nomor 4 Seperti ini Lalu Nomor 5 Ke Netral P Jenset Ke Netral Jenset Nomor 5 Namanya Ini 4 5 Ini Sebagai NC Nah Seperti ini Untuk Rangkaiannya Lalu Untuk Lampu Kontrol Dari Indikator PLN Ke Jenset Kita Pasang Disini Aja Ini Untuk Jalur Jenset Kita Pasang Disini PLN Pasang Sini Lalu Dari Jenset Kita Sama Pasang Sini Juga Seperti ini Untuk Rangkaiannya Sudah Kelar Semua Lalu Kita Tinggal Pasang Relainya Untuk Mengetes Langsung Kita Pasang Relainya Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Lens PLN Lalu Dan Apabila PLN Akan Padang Ini Akan Beralih Ke NC Tadi Kita Coba Nah Ini Untuk Jalur Jenset Dan Bila Mana Ada Tidak Sengaja Menyala Barang Dari PLN Maupun Jenset Seperti ini Ini Tidak Akan Bentrok Antara Jenset Dan PLN Karena Di Kontak NC Tadi Jadi Aman Untuk Bentrok Nya Arus Masuk Dari PLN Maupun Ke Jenset Nah Seperti ini Untuk Jalur Pemasangan Relay Untuk Meraket ATS Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh